Kapan? Tanggal berapa? Kalau mikrotnya bagiannya nanti kan setiap, diberingati setiap 27 rojab. Ya, ini Imam Fakihil Muqodam yang katanya sehari semalam itu bisa mikrot 70 kali. Itu kapan? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menarik. Kalau umat Islam, khususnya di Nusantara, kemarin tanggal 27 rojab, itu memperingati isrok mikrotnya baginda Rasulullah SAW. Ini umat Islam sepakat, khususnya di Nusantara untuk memperingati peristiwa yang luar biasa mujizat baginda Rasulullah SAW. Mikrot yang mana dari hasil dari mikrotnya baginda Rasulullah SAW, kita diwajibkan sholat lima waktu. Dari lima puluh waktu, terus dikurangi juga, dikurangi sampai terakhir itu lima waktu. Ini menarik. Nah, di sisi lain, ada golongan Ba'alwi, Oknum Ba'alwi yang mengatakan bahwa Imam mereka, Imam Fakihil Muqodam, itu mikrotnya itu 70 kali. Berarti levelnya itu mengalahkan baginda Rasulullah SAW. Nah, kalau memang itu terjadi, ya ada, terus bisa dibuktikan kapan, tanggal berapa. Kalau mikrotnya baginda, nanti kan setiap, diperingati setiap 27 rojab. Ya, ini Imam Fakihil Muqodam yang katanya sehari, semalam itu bisa mikrot 70 kali, itu kapan? Kok ampleng tidak ada peringatan? Seharusnya kan diperingati. Memperingati mikrot Fakihil Muqodam. Bulan apa, tanggal berapa. Kan gitu loh. Ini jelas. Nah, dari sini loh, nalar waras kita, ini mencoba untuk berpikir, mereka itu hanya semangat untuk mengakui, mengaku-ngakulah, mengatakan Fakihil Muqodam mikrot 70 kali. Tanpa bisa membuktikan data terjadinya mikrot 70 kali itu, di bulan apa, tanggal berapa, kan begini loh. Sama dengan nasab mereka yang tidak bisa membuktikan baik data. Pada saat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bikin tesis, terus hasil dari tesis tersebut menyatakan bahwa Ahmad bin Isa itu cuma punya anak uga dan tidak mempunyai anak yang namanya Ubadillah atau Abdullah. dan antara umur bapak dan anak itu terpaut waktu 550 tahun. Mereka tidak bisa membantah. Ya wajar, seumpama dari tesis Kiai Imaduddin itu mengatakan bahwa Ubadillah itu tokoh fiktif. Sama dengan Sokit Mirbat, terus Fakihil Muqodam, karena tidak ada kitab sesaman yang menyebut bukan keimaman beliau, kealiman beliau, kehebatan beliau. Tidak mungkin para mu'alif, musonlif, kitab-kitab yang seabad, sezaman dengan mereka pada saat ada orang Ubad tidak disebutkan. Tidak disenggol. Mustahil. Nah ini loh, ini yang harus jadi perhatian kita semua. Ternyata semangat mengaku-aku mereka itu tidak berimbang dengan semangat untuk membuktikan. Sama dengan kasusnya Fakihil Muqodam 70 kali Mikrod. Pertanyaan sederhana, ini di bulan apa? Tanggal berapa? Kalau Mikrodnya baginda Rasul, jelas, setiap tanggal 27 jam. Kemarin kita sudah memperingatinya. imam Fakihil Muqodam. Ini Mikrodnya itu bulan apa? Tanggal berapa? Coba tanyakan kepada Habib yang di situ itu selalu menyuarakan tentang mahabbah-mahhabbah, doktrin-dokrin. Halo yang tidak jelas. Buktikan. Jangan asal ngomong saja. Terima kasih. Tetap NKRI Harga Mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.